Musa melawan penindasan Dan kami wahyukan kepada ibu Musa Susuilah dia dan apabila engkau khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah dia ke sungai Dan janganlah engkau khawatir dan jangan bersedih hati Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu Menjadikannya dari para Rasul Quran Surah Al-Qasas ayat 7 Siapakah orang bijak itu Ia yang belajar setiap saat Siapakah yang kuat Ia yang bisa membatasi diri sendiri Siapakah yang kaya Ia yang bahagia dengan apa yang dimilikinya Al-Mu Orang yang tidak dapat mengambil pelajaran dari masa 3.000 tahun silam Hidup tanpa memanfaatkan akalnya Habis malam terbitlah terang Habis badai datanglah damai Habis juang sampailah menang Habis duka tibalah suka Raden Ajem Kartini Teranjang yang mirip peti itu mengikuti arus sungai Arus sungai Nil yang panjang Sungai Nil namanya Sungai terpanjang di dunia 6.700 km sungai itu membentang Dan membelah banyak negara Dan peti itu hanyut mengikuti aliran derasnya Berkelok-kelok mengikuti alur sungai Belokannya menuju ke taman istana Di sana sang ratu berada Sedikit heran terkejut dan mungkin kagum Sang ratu melihat Sebuah keranjang berisi bayi Meringkuk dalam pelukan selimut Seorang anak lelaki Kecil tampan dan menyenangkan Sang ratu terpikat dan tertawan hatinya Di bungutnya keranjang itu Diambilnya anak yang ada di dalamnya Dirawat dan dibesarkan di lingkungan istana Itulah kisah pembuka tentang Musa Bayi yang dihanyutkan di sungai Berkelit dari kekejaman Menghindar dari pembunuhan Saat itu prediksi kekuasaan ditentukan oleh ramalan Muncul ramalan Raja akan terjungkal kekuasaan Melalui tangan seorang anak laki-laki Ramalan itu dipercayainya Tanpa pertimbangan Raja mencetuskan kebijakan Kebijakannya yang mengerikan Bunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir Atau dalam bahasa yang keji Sembelih tiap bayi laki-laki yang lahir Keputusan Holocaust Yang pertama di muka bumi Dan seorang bayi yang lolos dari pembahasian itu Adalah Musa Quran memberitahu jenis pemuasa seperti apa Fir'aun itu Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar Untuk orang-orang yang meriman Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat Sewenang-wenang di muka bumi Dan menjadikan penduduknya berpecah gelah Dengan menindas golongan dari mereka Menyembelih anak laki-laki mereka Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu Dan hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin Dan menjadikan mereka orang-orang yang warisi bumi Dan akan kami teduhkan kedudukan mereka di bumi Dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman Beserta tentaranya Apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu Dan kami ilhamkan kepada Musa Susukanlah dia Dan apabila benar kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah ke sungai Nil Dan janganlah kamu khawatir Dan jangan pula bersedih hati Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu Dan menjadikannya salah seorang dari para rosul Maka dipungutlah dia oleh keluarga Fir'aun Yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya Adalah orang-orang yang bersalah Dan berkatalah istri Fir'aun Ia adalah biji mata bagiku dan bagimu Janganlah kamu membunuhnya Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita Atau kita ambil dia menjadi anak Sedang mereka tidak menyadari Quran Surah Al-Qasas Surah 28 ayat 3-9 Begitulah tipe kekuasaan Fir'aun Keji dan sewenang-wenang Kesukaannya untuk bertahta telah membuatnya melakukan apapun Asalkan pendudukannya bertahan Musa salah satu sasaran bayi yang hendak dilumat oleh kekuasaan Fir'aun Tapi garis rencana Tuhan tak berubah Musa tidak hanya lolos Musa ditemukan oleh sang ratu sendiri Istri Raja Fir'aun Musa kemudian dibesarkan di lingkungan istana Yang gemerlap, mewah, dan sudah barang tentu berkecukupan Tapi Musa tumbuh dengan kesadaran batin yang berbeda Istana tak membuatnya congkak Kemewahan tidak membuatnya sombong Musa mekar dengan kesadaran batin yang agung Kesadaran yang berlawanan dengan iklim istana Ia mudah sekali tersentuh melihat kemiskinan Sekaligus mudah emosi ketika melihat kekejaman Musa belajar dengan cepat Kebenaran gagasan nyata diukur dari pengetahuan yang diperoleh Melainkan pantulan kenyataan yang disaksikan olehnya Kelak benarnya pemahaman Musa selalu dikaitkan dengan praktik pembebasan yang mau dilakukan Musa tak mau hidup dalam kubangan kemewahan Ketika muncul keinginan untuk mengungkap Apa yang secara historis sebagai kemungkinan nyata Kemungkinan bahwa penindasan itu bisa dilawan Dan kecongkakan penguasa dapat dirobohkan Terbit inginan Musa untuk mengubah keadaan Dan mirip dengan gambaran Gramsci Realitas selamanya tak ada dengan sendirinya Kecuali dalam kaitan historis dengan manusia yang kita mengubahnya Musa ingin mengubah sejarah Sejarah yang saat itu didominasi oleh penguasa sewenau-wenau Sikap yang begitu cocok dengan keadaan zaman itu Zaman dimana perbudakan jadi pandangan sehari-hari Zaman dimana manusia tak punya kebebasan Masa ketika manusia harganya ada di pangkat dan kekayaan Karena itu raja, keluarga dan pejabat istana adalah golongan yang istimewa Tentu saja termasuk Musa Mereka dikurung dalam kemewahan dan hidup dalam pandangan yang sederhana Siapa yang melawan kemauan raja berarti mengikuti jalan kematian Tak ada demokrasi apalagi hak asasi manusia Semuanya berada di bawah telunjuk Fir'aun Quran dalam surah Al-Qasas mengisahkan keadaan pada masa Fir'aun ini dengan kalimat yang memukau Kami membacakan kepadamu sebagian dari berita Musa dan Fir'aun dengan benar untuk kaum yang beriman Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah Dengan menindas golongan dari mereka Menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka Sesungguhnya dia termasuk para perusahaan Al-Qasas ayat 3-4 Di bawah bayang penguasa seperti itulah Musa bangkit kesadarannya Tentu di dalam jiwanya mulai meluap ratusan pertanyaan Terhadap penindasan yang sengaja dibiarkan begitu saja Terutama atas suku Bani Israel Golongan yang memang dikenal mempertahankan keyakinan yang diberikan leluhur mereka Ishak dan Ya'ub Karena itu kepercayaannya berlawanan dengan Fir'aun Penguasa lalim yang menjadi penyembah berhala Dan hidup dengan semangat menumpuk-numpuk harta Dan Musa sudah lebih dulu tahu Kalau dirinya bukan anak kandung Fir'aun Ibu kandung yang menyusuinya memberitahu Kalau Musa berasal dari Bani Israel Golongan yang begitu direndahkan dalam rezim kekuasaan Fir'aun Hingga suatu hari timbullah ledakan peristiwa Musa tak lagi tahan dengan lingkungan yang tidak adil ini Tersentuh hatinya melihat sebuah pertengkaran yang tidak imbang Emosinya meledak menyaksikan kejadian yang kurbannya Lagi-lagi golongan Bani Israel Quran merupiskan situasi ini dalam cerita yang dramatis Dan dia masuk ke kota saat penduduknya sedang lengah Lalu didapatinya disana dua orang laki-laki sedang berkelahi Yang ini dari golongannya dan yang ini dari musuhnya Maka dia diminta pertolongan oleh orang yang dari golongannya Terhadap orang yang dari musuhnya Maka Musa meninjunya Sehingga dia menghabisinya Dia berkata Ini adalah perbuatan setan Sesungguhnya dia adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata Quran Soal Qasas ayat 15-20 Inju Musa telah membawa ajal Menyesal, cemas, dan tentu tangkut hingga di hati Musa Tahu bahwa kekuasaan Fir'aun tak akan mengampuni tindakan ini Mengerti kalau konsekuensinya berat, panjang, dan beresiko Musa gundah, gelisah, dan penuh dengan rasa penyesalan Tali ikatan dengan kemapanan istana hampir putus Fir'aun dan semua bunggawanya pasti akan memburunya Tinju Musa telah membawa ajal Menyesal, cemas, dan tentu takut hingga di hati Musa Tahu bahwa kekuasaan Fir'aun tak akan mengampuni tindakan ini Mengerti kalau konsekuensinya berat, panjang, dan beresiko Musa gundah, gelisah, dan penuh dengan rasa penyesalan Tali ikatan dengan kemapanan istana hampir putus Fir'aun dan semua bunggawanya pasti akan memburunya Unit baru yang lebih mahir ketimbang pasukan penangkap teroris Akan mencium jejak Musa dimana saja Dalam gejolak batin yang bergolak itulah Musa mirip dengan seorang aktivis politik Merasa tidak aman dan harus meninggalkan istana selamanya Quran kemudian merekam keputusan Musa ini Yang didorong oleh teman-teman yang memiliki idealisme yang sama Dan datanglah seseorang laki-laki dari ujung kota berjalan bergegas-gegas berkata Hai Musa sesungguhnya pembesar-pembesar negeri sedang berunding tentang dirimu untuk membunuhmu Sebab itu keluarlah sesungguhnya aku kepadamu dari kelompok para pemberi nasihat Petua politis itu menjadi cambuk Musa untuk keluar dari kota Fir'aun Sejak saat itu Musa meninggalkan semua kenyamanan istana Memutuskan untuk hidup dalam belantara dan tinggal di bawah atap langit Telak perjalanan pelarian itu berujung pada pelantikan Musa menjadi utusan Tuhan Tak disebutkan berapa lama panjangnya waktu pelarian itu Tapi dalam perburuan itulah Musa menikah dan memiliki keluarga Karunia sebagai suami sekaligus nabi menyertai babak kehidupan keluarga Musa Lagi-lagi kemapanan keluarga harus ditinggalkan untuk memenuhi mandat suci sebagai utusan Tuhan Misinya berat sekaligus sederhana Hadapi Fir'aun Musa diminta untuk melawan tatanan yang kini dipimpin oleh saudaranya waktu kecil Fir'aun yang kini harus berhadapan dengan Musa adalah Raja yang pernah tinggal, bermain, dan hidup bersamanya Musa seperti tauladan bagaimana kemapanan seperti sebuah racun Walau hidup mewah di istana dengan limpahan gizi yang tak terbatas Musa tetap curiga akan sistem yang begitu sentausa dan menyenangkan ini Pasti ada korban yang muncul dibalik angka kemajuan Masih ada kejanggalan dari tatanan yang pedih ini Dalam semangat yang ingin melawan itu semua Tuhan memberi Musa kepercayaan Tentu dengan mujizat yang begitu populer Tongkat yang mampu memakan sihir pegawai Fir'aun Tapi Musa tetap manusia dengan segala kekurangan Ia bukan lagi sosok yang berani Militan, teguh, dan memiliki keyakinan bulat Ada keraguan di dalamnya Masih ada setitik kecemasan Ketika akan berhadapan dengan orang yang begitu dikenalnya Quran memberikan lukisan yang manusiawi tentang keraguan itu Dia berkata Tuhanku sesungguhnya Aku telah membunuh seorang dari mereka Maka aku takut Mereka akan membunuhku Sedang saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku Untuk membenarkanku Sesungguhnya aku khawatir Mereka akan mendustakan Betapa normalnya Nabi Musa ini Walau ditetapkan menjadi Nabi Meski telah diberi bekal alat perjuangan yang hebat Dirinya masih menyimpan keraguan Ia hendak menawar Ia hendak memintar Dan yang paling penting Ia tetap merasa bersalah telah membunuh Kekerasan itu meski ada banyak dalih Tapi Musa tetap saja merasa tindakannya salah Tuhan pun dimintanya untuk mengutus saudaranya Agar jadi teman dakwah Musa merasa kebenaran tak bisa diutarakan dengan sendiri Musa yakin bukan jalan kekerasan Senjata tongkat musti didasari dengan bangunan argumen Harun dipilihnya Ia disebut oleh Musa lebih fasih lidahnya Kalimat yang menunturkan tentang kekuatan argumen dan pengetahuan Keduanya memenuhi panggilan wahyu Musa mendapat perintah Dan Harun menyertainya Keduanya mengerti Bahwa secara objektif Bukan hal mudah menundukkan Fir'au Tapi ini adalah tugas historis Yang bisa menanam kesadaran subjektif Bagi umat di kemudian hari Bahwa penindasan selamanya bisa bertahan Kalau kita hanya bersikap diam Secara empiris Keduanya harus berhadapan dengan kuasa Fir'aun yang komplit dan keji Tapi sebagai utusan Tuhan Dirinya sadar Bahwa kedudukannya tak mudah dirobohkan dalam proses dialektika sejarah Keduanya kini mendatangi tahta Fir'aun Dan berupaya membeku kesadarannya Mengatakan kepada Fir'aun Bukan Tuhan Tapi penguasa yang sama dengan penguasa lain Bisa roboh kalau keji Dan bertahan jika adil Berdua mereka disambut Fir'aun Perjumpaan yang mengejutkan sekaligus menegangkan Terkejut Marah Dan kecewa Itulah yang mungkin terbenam dalam fikiran Fir'aun Agak pongah Fir'aun kali ini Dipandanginya sosok Musa Orang yang lama dikenalnya Fir'aun langsung menyerang Musa Sebagaimana yang dikhawatirkan Musa selama ini Menggugat kembali tentang siapa sebenarnya dirinya Bukankah kami telah memelihara kau sejak kecil Di tengah-tengah kami dan kau tetap bersama kami selama bertahun-tahun dalam hidupmu Dan engkau mengerjakan perbuatan yang kau perbuat itu tanpa kenal terima kasih Mula-mula Fir'aun mengingatkan Musa akan masa lampaunya Argumennya sesuai dengan jenis penguasa otoriter lainnya Merasa sudah melakukan yang terbaik untuk rakyatnya Sikap dan kepercayaan naif itu dipupuk melalui pengungkapan jasa-jasa Musa diberitahu mengenai jasa Fir'aun selama ini Merawat, membesarkan, dan memberinya makan Ungkapan itu memberi sinyal Musa, engkau berada di bawah kekuasaanku Makanya Fir'aun kemudian bertanya Mengapa Musa bertindak seolah-olah tak punya rasa terima kasih Membela Bani Israel kemudian menganiaya warga Fir'aun Kenapa Musa tak membiarkan penindasan berlangsung begitu saja Apa yang membuat Musa memilih jadi buronan Pertanyaan dan kesangsian Fir'aun dijawab langsung oleh Musa Aku melakukannya karena hilaf Maka aku pun lari dari kamu sebab aku takut kepadamu Tetapi Tuhanku telah menganugerahi aku kearifan Dan mengangkatku menjadi salah seorang rasul Dan itulah kenikmatan yang kau limpahkan kepadaku Dengan ketentuan kau memperbudak Bani Israel Quran Surah ke-26 ayat 20-22 Jawaban Musa lugas dan terang Dulu dirinya takut dengan kekuasaan Fir'aun Bangunan kekuasaan berdiri di atas tiang pengawasan Tiap gerik diikuti dan tiap pembangkangan dihukum Musa tahu dirinya tak bisa lepas dari ketentuan itu Padahal Musa juga percaya jika tindakan menentang Fir'aun itu benar Tak ada kekuasaan keji yang dibiarkan bertahan Terlebih jika kekuasaan itu berdiri di atas suasana perbudakan Lagi-lagi Musa memastikan dan mengingatkan kekeliruan Fir'aun Kini Musa punya posisi berbeda Bukan anak buah, saudara atau kerabat Fir'aun Musa kini menjadi putusan Tuhan Konsep yang mungkin mengejutkan dan menghentak Fir'aun Yang selalu percaya tak ada kekuasaan melebihi dirinya Sebagaimana utusan Tuhan Musa punya mandat tak sembarangan Memerintahkan Fir'aun untuk menghentikan perbudakan Sekaligus mengakui ada kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengannya Tentu siaran ini membuat Fir'aun tersentak sekaligus geram Musa muncul ditemani Harun dengan perkataan yang menyakitkan Bukan hanya Fir'aun tapi seluruh kabinetnya marah Mereka merasa Musa mengada-ngada dan mau meluntuhkan tahta kekuasaan Fir'aun Biarlah ku bunuh Musa dan biarlah dia berdoa kepada Tuhannya Aku khawatir dia akan mengganti agamamu atau akan membuat kerusakan di bumi Quran Surah 40 Ayat 26 Mereka saling berselisih antar sesamanya tentang perkara yang mereka hadapi Tapi mereka rahasiakan Mereka berkata Kedua orang ini pasti tukang sihir yang mahir Tujuannya akan mengusir kamu dari negerimu dengan tukang sihir mereka Dan menghilangkan adat lembagamu yang utama Quran Surah 20 Ayat 62-63 Kekuasaan Fir'aun tak mau dengan petuah dan saran Musa Baginya Musa datang untuk merusak sistem yang sudah berlangsung Sistem yang mengabadikan perbudakan sekaligus sistem yang meletakkan rakyat dalam penindasan Terlebih Musa sangat meremehkan jelukan Fir'aun sebagai Tuhan Musa dengan terang-terangan mengatakan kalau Fir'aun bukan raja alam semesta Kritik dan sikap perlawanan Musa dengan Harun ini dihadapi Fir'aun dengan mendatangkan ahli sihirnya Inilah pertengkaran klasik yang berduel kala itu Bukan argumentasi, debat, atau silat pengetahuan Melainkan pertarungan kekuatan Fir'aun memilih untuk menghadapkan Musa dengan pendukung utamanya Tukang sihir Maka susunlah rencanamu Kemudian datanglah berbaris-baris Pastilah orang yang menang hari ini akan beruntung Mereka berkata Hai Musa Engkau lah yang akan melempar ataukah kami yang melempar lebih dulu Dia berkata Ya kalianlah yang melempar lebih dulu Tiba-tiba tali dan tongkat terbayang pada mereka karena hasil sihir mereka seperti berayap-rayap cepat Musa merasa takut dalam hatinya Quran Surah 20 ayat 64-67 Setelah mereka melempar, mereka menyulap mata orang banyak dan menimbulkan rasa takut pada mereka Sebab mereka memperlihatkan permainan sihir yang hebat Quran Surah 7 ayat 116 Ziaul Haq menafsirkan bahwa tali-tali dan tongkat-tongkat itu bersifat metaforis dan alegoris Dikatakan olehnya bahwa kekuasaan otoriter selalu tegak di atas ilusi Ketentuan hukumnya dipegang oleh penguasa memberi bayangan ketakutan pada siapapun Bahkan Musa sendiri Kekuasaan Fir'aun menampilkan dirinya dengan penindasan dan rasa takut bagi penduduknya Dalam istilah Quran dikatakan sebagai permainan sihir yang hebat Kekuasaan melipat gandakan pengaruhnya melalui ancaman, tekanan dan sekaligus harapan palsu Walau Fir'aun telah memegang secara penuh sistem ini Tapi dirinya memerlukan kekuatan ancaman Kian bulat kekuasaan dipegang makin kuatir dirinya Kalau kekuasaan itu mengalami erosi Beban kekuasaan yang mesti mengelola dan menangani semua soal itu membuat tiap kritik dipandang sebagai upaya untuk melawan Fir'aun memerlukan tangan-tangan yang mampu mencium segala gelagat perlawanan Quran memberikan lukisan bagaimana topangan tak hanya diteguhkan melalui sistem Tapi juga aktor-aktor pendukung Di antaranya tukang sihir terdapat setokoh yang dinamai Haman Penyebutan namanya terang-terangan membuat kita bertanya Apa peran dan sumbangannya pada tahta kekuasaan Fir'aun? Menengok telah dari Dr. Luay Fatuhi dan Prof. Shetna Al-Dargazeli Haman identik dengan pendeta tertinggi Amun Firman Allah yang menyebut terang-terangan nama Haman menunjukkan betapa penting posisinya dalam kekuasaan Fir'aun Dalam konteks peristiwa Fir'aun berdebat dengan Musa Maka Haman merupakan tokoh yang pertimbangannya sangat diperlukan Malahan melebihi pejabat Fir'aun lainnya Tiap kekuasaan ternyata memerlukan intelektual sekaligus rohaniawan Dan tiap rohaniawan mempunyai pertimbangan religius yang memuaskan kepentingan taktis kekuasaan Haman adalah contoh bagaimana sebuah pertimbangan keagamaan dibutuhkan pada tiap rezim Agama diperlakukan bukan sebagai pembela keadilan Tapi dasar dari tirani Betapa banyak rohaniawan yang berwatak mirip dengan Haman Pertuahnya lahir demi kelestarian kekuasaan Fatwa muncul bukan untuk memenuhi kebutuhan masa tertindas Melainkan pesanan penguasa Bahkan imperium modal bisa dengan gampang menyuap rohaniawan Gila jika agama melajurkan diri untuk kepentingan sesaat kekuasaan Di tangan Fir'aun ternyata kekuasaan berusaha merangkul semuanya Fir'aun tak hanya didukung oleh serdadu Tapi juga intelektual sekaligus rohaniawan Perintah Fir'aun pada Haman ditunjukkan oleh Al-Quran Dan berkatalah Fir'aun Hai pembesar kaumku Aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi Supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin Bahwa dia termasuk orang-orang pendusta Quran Surah Al-Qasas ayat 36 Dan berkatalah Fir'aun Hai Haman Buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi Supaya aku sampai ke pintu-pintu Yaitu pintu-pintu langit Supaya aku dapat melihat Tuhan Musa Dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu Dan dia dihalangi dari jalan yang benar dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain Hanyalah membawa kerugian Quran Surah Al-Mu'min ayat 36-37 Instruksi Fir'aun menegaskan maksud sebenarnya Fir'aun ingin Haman membuat bangunan yang bisa meruntuhkan keyakinan Musa mengenai Tuhannya Mirip dengan kekuasaan yang butuh dibuatkan aturan yang bisa membelenggu kedaulatan rakyatnya Serupa dengan keinginan kekuasaan Untuk dibikinkan wadah guna menjerat semua penentangnya Dari dulu hingga kini kekuasaan selalu dilayani oleh pengetahuan dan keyakinan agama Fir'aun menentang Musa dengan arogan Menyuruh didirikan bangunan guna melihat sosok Tuhan Musa Sinyal betapa Fir'aun kian kehilangan daya untuk membantah kebenaran pesan Musa Dalihnya tak bisa menangkis argumen Musa yang tangkas, lihai dan jujur Fir'aun tak hanya ingin dibuatkan bangunan tapi juga mulai kesal dan menyintir Musa Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata Hai kaumku bukanlah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku Maka apakah kamu tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Quran Surah Al-Zuhruf ayat 51-52 Dari dulu kekuasaan kian mirip wataknya, enggan untuk menerima kebenaran dan ketika kian tidak dipercaya membuat tuduhan macam-macam Untuk kekuasaan Fir'aun ditunjukkan melalui pemberitahuan atas apa yang dimilikinya Dalam bahasa kini, Fir'aun mempertunjukkan bagaimana prestasi yang dibuatnya selama ini Seakan-akan apa yang diperoleh bukan berdasar atas keterlibatan rakyatnya, melainkan pengaruh kepemimpinannya Untuk menyudahi kesombongan Fir'aun, kini Tuhan meminta Musa untuk menunjukkan keunggulannya Kebenaran tak bisa hanya berdiri di atas retorika, kebenaran tak bisa tegak hanya lewat obrolan saja Kebenaran perlu digariskan melalui pertarungan Duel sesungguhnya terjadi ketika Tuhan memberitahu apa yang mesti diperbuat Musa Lalu kami memberi wahyu kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu Ternyata itu menelan habis segala kepalsuan mereka Dan kebenaranlah yang terbukti dari segala yang mereka kerjakan sia-sia Mereka dikalahkan di tempat itu juga Dan mereka kembali dalam keadaan hina Quran Surah 7 ayat 117-119 Setelah mereka melempar, Musa berkata Apa yang kamu bawa adalah sihir Allah akan membatalkannya Karena Allah tidak akan membiarkan berlangsung terus pekerjaan orang yang berbuat kerusakan Dan Allah membuktikan kebenaran dengan firman-firmannya Sekalipun tak disukai oleh pelaku kejahatan Quran Surah 10 ayat 81-82 Duel itu dimenangkan oleh Musa Kehinaan menyertai kekuasaan Fir'aun yang ternyata manipulatif Aparatur Fir'aun, yakni para tukang sihir Harus menelan kehinaan Tapi kemenangan kebenaran tak kemudian melahirkan gelombang dukungan Guliran dukungan terlampau kecil Musa seperti aktivis kemanusiaan lainnya Mendapat dukungan tak terlampau besar Dan itu pun masih diancam oleh Fir'aun Bagaimanapun kekuasaan tak membiarkan dirinya dipukul kalah oleh kebenaran Harus ada usaha untuk menghambat aliran dukungan Fir'aun lagi-lagi memberi lukisan Bagaimana kekuasaan harus menahan dukungan atas kebenaran Dan Musa seperti pejuang kemanusiaan lainnya Memperoleh dukungan dari anak-anak muda Maka tidak ada yang beriman kepada Musa Melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa Dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya Akan menyiksa mereka Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi Hai kaumku Jika kau beriman kepada Allah Maka bertakwalah kepadanya saja Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri Lalu mereka berkata Kepada Allah lah kami bertawakkal Ya Tuhan kami Janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim Dan selamatkanlah kami dengan rahmat engkau dari tipu daya orang-orang kafir Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Ambillah olehmu berdua beberapa rumah di Mesir Untuk tempat tinggal bagi kaummu Dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sembahyang Dan dirikanlah olehmu sembahyang Serta gembirakanlah orang-orang yang beriman Quran Surah Yunus ayat 87 Walau dipenuhi oleh ancaman Tapi pengikut Musa setia dengan keyakinannya Allah selalu sandaran bagi kaum beriman dalam situasi apapun Tahu bahwa Fir'aun bukan musuh yang remeh Ramses II Yang selalu jadi rujukan fakta historis tentang Fir'aun Adalah penguasa yang kekuasaannya menjulur kemana-mana Kekejamannya bukan hanya lewat penindasan atas Bani Israel Melainkan hukumannya yang kejam bagi tiap orang yang mengikuti Fir'aun Tanpa mengenal kovenan anti penyiksaan Fir'aun meneguhkan diri sebagai penguasa guas Di salibnya semua orang yang memilih untuk mengikuti Musa Quran menceritakan dengan mengerikan Cara Fir'aun memasung semua tukang sihirnya Kaum yang dulu diandalkan Dan setelah tahu Musa benar memilih untuk membangkang kepada Fir'aun Dan Fir'aun memberi hukuman sadis yang kelah akan ditiru oleh penguasa-penguasa berikutnya Sebuah hukuman yang jadi taulah dan penguasa otoriter berikutnya Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud Seraya berkata Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa Berkata Fir'aun Apakah kamu telah beriman kepada Musa Sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kalian Dengan bersilang secara bertimbal balik Dan sesungguhnya aku akan menyalip kamu sekalian pada pangkal pohon kurma Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui Siapa diantara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya Quran Surah Toha ayat 70-71 Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah Mereka berkata Kami beriman kepada Tuhan semesta alam Yaitu Tuhan Musa dan Harun Fir'aun berkata Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan Dan aku akan menyalipmu semuanya Quran Surah Suara ayat 46-49 Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud Mereka berkata Kami beriman kepada Tuhan semesta alam Yaitu Tuhan Musa dan Harun Fir'aun berkata Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu Sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu muslihat Yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini Untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu Dengan bersilang secara bertimbal balik Sesungguhnya aku akan menyalip kamu semuanya Quran Surah Al-A'raf ayat 120-124 Dalam mengilustrasikan bagaimana sikap para pemeluk kebenaran Al-Quran Memberi gambaran indah Mereka spontan tersungkur Meniharapkan diri Bersujud sebagai ekspresi merendahkan diri Sebaliknya Fir'aun diteguhkan dengan postur yang keji Memotong tangan dan kaki secara bersilang Gambaran terang-terangan Quran ini Untuk menunjukkan betapa pongahnya kekuasaan Fir'aun Kekuasaan yang berujung pada penganiayaan tubuh Dan dipertunjukkan dengan energi Fir'aun tak pernah merasa menyesal dengan keputusannya Bahkan tanpa malu Fir'aun mempertanyakan prosedur Sebuah sikap umum kekuasaan yang mau menghindar dari kebenaran Prosedur dijadikan hamba pengukur stabilitas Kepatuhan bahkan kelayakan sikap seorang warga Dalam bahasa masa kini Fir'aun lebih mengutamakan fakta prosedural Ketimbang substansi kebenaran Musa dianggap mengancam stabilitas Dan ketika ahli sihir Sebagian kabinet Fir'aun mengikuti Musa Maka hukuman berat dijatuhkan Vonis mengerikan itu Selain menunjukkan kesewenang-wenangan Juga deklarasi ancaman Siapa mengikuti Musa akan memiliki nasib serupa Tentu kekhawatiran melanda pada semua kader Musa Mereka tahu bahwa situasinya sangat beresiko Tuhan tahu bahwa diperlukan keputusan taktis Untuk membereskan situasi ini Tuhan mengerti wakunya untuk turun tangan Menyelamatkan para pemeluk kebenaran Musa diberitahu bagaimana harusnya bersikap Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa Pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu Maka kamu tak usah khawatir akan tersusul Dan tidak usah takut akan tenggelam Quran Surah Toha ayat 77 Dan kami wahyukan Perintahkan kepada Musa Pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel Karena sesungguhnya Kamu sekalian akan disusuli Quran Surah As-Syu'ara ayat 52 Allah berfirman Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari Sesungguhnya kamu akan dikejar Quran Surah Ad-Dukhan ayat 23 Lari bukan bagian dari kepengejutan Musa bersama pengikutnya Mesti menempuh jalan penyelamatan Terlampau kuat rezim dihadapi hanya dengan modal keyakinan Apalagi pengikut Musa tak terlampau banyak dan punya kecemasan Lebih baik untuk meninggalkan kekuasaan Fir'aun Atau mendahuluinya sebelum tindakan keji diambil Tapi Allah juga memberitahu Musa Bahwa pengikutnya akan diburu Fir'aun bukan penguasa yang tak punya kontrol Tiap geliat rakyatnya bisa dicium dari kejauhan Mungkin Fir'aun punya aparat intelijen Yang handal Atau mata-mata yang bergerak di mana-mana Pendukung Musa diminta segera berlari Dan Fir'aun akan mengburunya Sungguh inilah kisah gerakan yang diberitakan terang-terangan Malam itu Musa bergerak meninggalkan kota Di mana Fir'aun tinggal Rombongan itu bukan terdiri dari dua atau tiga orang Rombongan itu cukup banyak Dan pastilah menggemparkan Jalur yang dituju Sinai Tetapi mereka menyusuri lewat arah negara Quraishihab dalam tafsirnya menyatakan Kalau jalur itu ditempu agar mereka melalui Laut Merah Laut yang akan menjadi kuburan massal Fir'aun bersama pasukannya Ketahuan kalau Musa beserta pengikutnya pergi Segera keluar perintah untuk mengejar Keputusan pengejaran itu dilaksanakan Dengan terlebih dulu Fir'aun menegaskan Bahwa buruannya kali ini terlampau remeh Rombongan Musa kecil Lemah dan terdiri dari orang-orang hina Stereotip yang biasa dilakukan oleh penguasa Atas tiap kelompok yang menentangnya Stereotip sebagaimana dilukiskan oleh Hana Aren Sebagai upaya untuk klasifikasi Melalui klasifikasi Maka tiap orang kemudian diberi judul berbeda Hingga memudahkan pihak lain untuk melakukan kekejian atasnya Allah menyatakan bagaimana cara Fir'aun memacu adrenalin Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sedikit Dan sesungguhnya mereka terhadap kita Telah membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita Dan sesungguhnya kita semua benar-benar harus selalu waspada Maka kami keluarkan mereka dari taman-taman Dan mata air-mata air kami Serta perbendaharaan-perbendaharaan dan kedudukan terbaik Demikianlah dan kami mewariskannya kepada Bani Israel Maka mereka mengikuti mereka di waktu matahari terbit Maka setelah kedua kelompok itu saling melihat Berkatalah pengikut-pengikut Musa Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul Dia berkata Tidak Sesungguhnya Tuhanku bersamaku Kelak Dia akan memberiku petunjuk Quran Surah As-Syu'ara ayat 5462 Kekuasaan bertahan bukan saja melalui senjata api Tapi juga bayang akan ancaman Fir'aun memastikan bahwa Musa serta pengikutnya adalah kawanan berbahaya Rombongan Musa mengancam stabilitas Anggapan semacam ini mengekalkan rantai dukungan Sekaligus mendorong pasukan Fir'aun untuk bertindak apa saja Kekejaman diawali dari usaha untuk menanam legitimasi Fir'aun merasa kalau Musa dibiarkan Maka kekuasaannya akan digerogoti Seperti penguasa sesudahnya Fir'aun kemudian berniat untuk menangkap Sekaligus membantai rombongan Musa Dengan mengisolir mereka dalam julukan yang buruk Maka Fir'aun memastikan pada pasukannya Kalau Musa bersama pengikutnya pantas diburu Konsepsi negara modern berdiri di atas moral Fir'aun Terutama dalam wujud pengembangan kekerasan yang terorganisir Charles Tilly menyebut bahwa aktivitas kekerasan dilakukan oleh negara Melalui area-area utama yang landasannya adalah monopoli Baik melalui peperangan, penciptaan negara, proteksi, hingga usaha Untuk mendapat energi melalui kekerasan Negara telah memproklamirkan diri untuk memonopoli seperangkat kekerasan Idam-idaman untuk terus berkuasa dan memperlebar pengaruh Mencipta semangat imperialistik Terjatuh dalam kehendak memperlebar pengaruh Untuk terus berperang dan memerangi Fir'aun dengan kekuatannya adalah simbol utuh Dari kekuasaan yang ingin memonopoli kebenaran Kedatangan Musa dianggap merusak keseimbangan dan perburuan atas Musa Berikan landasan untuk mengembalikan keseimbangan Sama persis dengan tindakan pembunuhan Saat Orde Baru berdiri dianggap bukan kejahatan Tapi pengesahan sebuah keseimbangan Menyebut keseimbangan untuk mengabaikan landasan tanggung jawab Kini perburuan itu hampir saja berujung Musa dan pasukannya tampak menyolok di hadapan pasukan Fir'aun Terbit ketakutan di sekujur tubuh pengikut Musa Musa tahu kekuasaan punya kelebihan dalam menebar teror dan ancaman Bukti gelar pasukan melahirkan kecemasan Dalam suasana kecemasan dan tebaran rasa takut Allah memberi jalan keluar Maka kami wahyukan kepada Musa Pukullah lautan itu dengan tongkatmu Maka terbelahlah lautan itu Dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar Dan kami dekatkan di sana golongan yang lain Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya Kemudian kami tenggelamkan yang lain Quran Surah Suara 63-66 Saat tongkat dipukul laut membelah Rombongan Musa segera melintas Fir'aun dan pasukannya yang mungkin takjub Heran dan terkejut segera terjun ke dalam Mereka memburu rombongan Musa Di bibir laut rombongan Musa selamat Dan laut segera menutup kembali Fir'aun dan pasukannya yang masih di sana disapu oleh gelombang Laut itu menutup kembali Mengubur dengan cepat pasukan Fir'aun Letak mujizat berada di tengah garis antara rasa iman dan ancaman Keimanan kukuh telah mendorong Allah turun tangan Kekuatan masa yang dimiliki oleh Musa terlampau kecil Tapi masa Musa memiliki keyakinan sekaligus kekhawatiran Iman mereka menyala Tapi kecemasan mereka manusiawi Dalam tebaran kecemasan itulah Allah turun tangan Sayyid Kutub menafsirkan bahwa dalam kisah itu tersimpan mutiara pergerakan Musa bersama pengikutnya ditolong lebih karena keimanan yang dinyatakan secara terbuka Deklarasi iman itu menggetarkan tahta kekuasaan Fir'aun Total kekuatan keduanya tak seimbang Fir'aun menyimpan pasukan yang padat senjata Sedangkan Musa hanya ditopang oleh modal iman semata Kekuatan tak imbang membuat Allah turun tangan Sandaran keyakinan modal utama jika Tuhan mau terlibat Itu berbeda saat Fir'aun menyembelih semua anak laki-laki yang lahir dari rahim Bani Israel Tuhan sengaja membiarkan kuasa Fir'aun yang ganas dan sewenang-wenang Bani Israel yang takut dan rela meninggalkan martabat Mau jadi budak belian Fir'aun Kehormatan yang digadaikan membuat mereka dibiarkan jadi sasaran kekejaman Tuhan diam dan menunggu Hingga Musa datang dengan kekuatan argumen Modal keberanian dan tak pantang menyerah Fir'aun merupakan simbol abadi kekuasaan zalim yang akan terus dihadapi Di ujung peristiwa Fir'aun masih saja berusaha mengubah jalan sejarah Laut yang hendak menyapunya masih ditawar dengan kompromi Teriakannya direkam oleh Al-Quran Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya Dengan tujuan penganiayaan dan agresi atau penindasan Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam Berkatalah dia Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan Melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel Dan aku termasuk orang-orang Muslim Apakah sekarang padahal sesungguhnya engkau telah dulhaka sejak dahulu Dan engkau termasuk orang-orang pembuat kerusakan Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu Supaya engkau menjadi pelajaran bagi siapa sesudahmu Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia Terhadap ayat-ayat kami sangat lengah Quran Surah Yunus ayat 90-92 Tamat sudah riwayat Fir'aun Tapi pelajaran tentangnya tidak luntur Tentang kekuasaan yang keji Tak toleran dan bebal Tuhan tahu Kelak akan banyak lahir penguasa yang wataknya mirip Fir'aun Tuhan mengerti Bahwa dibalik kisah ini tersimpan pelajaran yang mungkin akan diulang Penguasa zalim memburu utusan kebenaran Demi untuk mengawetkan moral cerita itulah Badan Fir'aun diselamatkan Badan itu kini tersimpan rafi di sebuah museum Fir'aun tewas Bukan sekedar mengekalkan cerita atas penguasa kejam Melainkan juga upaya mengabadikan kisah perjuangan Bahwa perjuangan bukan sekedar kumpulan nasihat Tapi juga serangkaian resiko Kebebasan kini digenggam oleh Bani Israel Begitu kebebasan digenggam Mereka telah jadi hamba yang tak lagi diperbudak Fir'aun seperti penguasa diktator yang runtuh kekuasaannya Seiring dengan hilangnya nyawa Seluruh pasukan pemburu tergulung Dalam badai laut merah yang ganas Bani Israel telah jadi umat yang bebas Di bawah ajaran Musa Tak bisa dibayangkan bagaimana umat yang lama ditindas Lalu dianugerahi kebebasan Musa telah menembus kebekuan yang selama ini Jadi jeruji Bani Israel Ibarat kisah reformasi Maka kejatuhan pemimpin diktator Tentu begitu menggembirakan Bayang ketakutan penguasa lama lenyap Dan mungkin tak diduga Anugerah kebebasan dan harapan hidup lebih baik mulai termin Terutama Musa yang kini dianggap sebagai pemimpin sekaligus pemegang mujizat Bani Israel seolah menjadi umat pilihan Dibantu oleh tangan Tuhan langsung Dan terang-terangan Fir'aun dikalahkan di depan mata mereka sendiri Sudah tentu kondisi kejiwaan mereka terangkan Dan Musa kini harus menghadapi umat yang berada dalam suasana kejiwaan seperti itu Bebas, penuh harapan, dan punya kepercayaan akan terus ditolong Tuhan Tantangan Musa pelik, rumit, dan agak menggelisahkan Mujizat memang tak selamanya membuat dakwah ringan Antara ketentuan Tuhan, kemenangan utusan, dan harapan pengikut bertumpang titih Dan Musa akan menempuh pergolakan berikutnya Terima kasih telah menonton!